selamat menikmati ingatkan ini hanya pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah, oke? cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri dan ini juga timeless tanpa batasan waktu jadi bisa terjadi kapan saja memang mana waktu yang perfect buat kalian atau jika ini resonate, take it kalau nggak skip aja, mungkin pesannya bukan buat kalian, oke? so let's get started oke, aku lupa ketuk kartunya dulu kita akan lihat mungkin ada pesan apa buat kalian disini, oke? sorry oke, aku dapat the two of cups okay, two of hearts the emperor, the king of sword oops iya, kemudian ada jack of apa ini? aku lupa tapi it's page of wands, oke? oke, kemudian disini the word the ace of pentacles oke, the word like snow at a beach sorry, aku lagi lagi suka lagunya Taylor Swift yang snow at the beach oke oke, disini oh my god ten of pentacles ten of diamond diamond, okay ten of wands oke king of cups is of sword oke so aku tata dulu oke like let me see oh ya oke the seven of sword but the chariot dan four of wands oh my god oh my god oh my god my lovely dear my lovely dear oke so wait ini good energy isi kalau aku bilang energi yang baik banget buat kalian oke so I think this is the best reading ever jadi mungkin disini oke first of all aku dapet energi disini ada eris oke kemudian aku dapet capricorn oke lalu disini aku dapet cancer scorpio pisces oke so aku juga dapet disini fix sign mungkin kamu aquarius leotaurus scorpio tapi karena kita memasuki disini like hmm I don't know jupiter in taurus ya jupiter memasuki taurus dan disini juga mungkin buat kamu yang mutable sign ini kayak lebih dominan energinya jadi mutable sign disini mungkin kamu gemini sagittarius virgo dan pisces aku dapet energi strong disitu mungkin ada efek kesana oke tapi balik lagi ke kartunya wow bottom of the deck aku dapet the four of wands oke lalu ini i don't like aku gak suka baca kebalik so oke four of wands oke disini mungkin kamu sering melihat angka 10-10 oke double 10-10 mungkin kemudian disini aku dapet angka 1-1-1 mungkin seseorang inisial JK oke mungkin JKA oke atau mungkin ada huruf AJK dalam nama kamu nama seseorang mungkin seseorang lahir di bulan 10 oke atau mungkin disini kayak bulan 2 bulan 7 bulan 4 bulan 1 itu penting oke bulan 11 kemudian disini tanggal 2 tanggal 7 tanggal 4 tanggal 10 tanggal 11 tanggal 1 mungkin penting ambil mana yang resonate kemudian mungkin seseorang disini usia 22 21 27 24 32 31 37 34 oke mungkin itu resonate atau mungkin 41 42 47 44 oke ambil mana resonate oke tapi kalau aku lihat disini good news coming ada kabar baik buat kalian especially mungkin jika kalian terhubung dengan resonate karena aku lihat akan ada perayaan kebahagiaan luar biasa buat kamu oke so really really best celebration ever ya perayaan kebahagiaan terbaik kamu disini karena bottom of the deck aku dapat 4 of 1 again tiap kali aku shuffle tiap kali aku baca energi aku selalu dapat kartu penikahan so mungkin ini bisa energinya ke kalian dan bisa mungkin komitmen itu makin dekat pertunangan itu makin dekat pertemuan dengan soulmate makin dekat persatuan dengan cinta makin dekat pernikahan itu makin dekat all getting closer segala sesetunya makin dekat disini 2 of cups soulmate 10 of pentacles kemudian disini aku dapat the world dan the chariot kalau aku lihat like energi traveling mungkin kamu dealing long distance dengan seseorang mungkin kamu akan honeymoon mungkin kamu akan traveling mungkin seorang akan traveling bertemu kamu atau kebalikan atau mungkin kalian akan sama-sama traveling untuk saling bertemu like there's a meeting by fate ada pertemuan karena takdir disini destiny so mungkin disini kamu dulu karena aku dapat 10 of wands dan disini ada 10 of pentacles kesedihan kamu akan berakhir jadi mungkin kamu dulu dealing dengan seseorang yang cuman buat kamu luka buat kamu kecewa buat kamu sakit hati energi toksik ada energi pengkhianatan dan kamu akhirnya bisa kayak get out of it kayak melepaskan itu release and then you start something new that's why kamu memulai awal yang baru dan itu sebabnya kamu sering melihat angka 1 1 1 dan disini pun kalau aku lihat ada angka 2 2 2 3 3 3 dan 4 4 4 itu mungkin penting banget sering banget kamu lihat angka itu so pay attention dan disini pula kalau aku lihat kayak ada seseorang bakal hadir di kehidupan kamu mungkin kamu dan dia ada perbedaan usia yang cukup jauh more than 10 years lebih dari 10 tahun karena disini ada angka 10 oke dan dia mungkin Aries mungkin Pisces Cancer Scorpio tapi someone admire you so much seseorang so seseorang mengagumi kamu luar biasa disitu dan kalau aku lihat kayak oke a lot of celebration banyak banget perayaan bahagia hadir disini oke mungkin kamu dealing dengan LDR mungkin kamu dealing dengan seseorang yang lebih tua tapi someone who is really attractive ya bener-bener kayak attractive good looking charming mempersona dan like mungkin cinta yang kamu manifestasikan oke like so handsome so beautiful jadi kalau aku lihat kayak oke the one oke the one itu hadir dalam hidup kamu seseorang kamu manifestasikan the one dan perayaan bahagia itu hadir segera especially aku dapat the word mungkin disini kayak ada hubungan jarak jauh mungkin disini ada hubungan traveling atau mungkin disini kayak seseorang yang baru kalau aku lihat disini oke seseorang yang baru seseorang yang bener-bener kayak mungkin bahasa cintanya adalah quality time dan act of service dan gift giving disini karena kayak seseorang romantis mungkin dia suka kasih kamu kado kejutan kayak bunga atau mungkin dia suka masakin buat kamu like someone who is new disitu seseorang yang baru especially ada huruf A disini mungkin dia punya huruf A dalam namanya atau dia inisial A oke tapi kalau aku lihat perayaan bahagiamu hadir perayaan istimewamu hadir dan kamu bener-bener kayak gak ekspektasikan dan itu kayak speedless semesta bener-bener punya rencana terbaik buat kamu disini oke dan aku lihat kayak kamu bakal happy a lot of adventures petualang disini dan mungkin seseorang shio kuda atau mungkin disini kalau aku lihat kayak kayak apa ya seseorang bener-bener kayak mungkin perbedaan ras kultur budaya tapi this is the one for you ini seseorang yang memang terbaik buat kamu seseorang yang memang luar biasa buat kamu dan seseorang yang akan buat kamu happy happy dan happy disini jadi mungkin dia leader atau mungkin disini seseorang dengan entrepreneur mungkin disini seseorang yang bener-bener apa ya punya pengalaman hidup luar biasa dan ya kalau kulihat ada perbedaan usia seseorang bener-bener matang adult mature wise bijaksana disini like trustworthy bertanggung jawab dapat diandalkan mungkin hard worker ya dan like you just match each other kamu kayak cocok satu sama lain disitu like really soulmate like seseorang bener-bener sayang dan care kayak kamu bener-bener jauh berbeda dengan orang pernah kamu temui di masa lalu oke sounds different disitu tapi kalau kulihat perayaan bahagiamu hadir energi luar biasa itu hadir kayak seseorang apa ya bakal bakal bener-bener treat kamu luar biasa disitu oke oke very soon oke segera oke pay attention to the red flags oke perhatikan tanda-tanda again angel number mungkin penting retreat ya kalau kulihat disini mungkin kamu udah lama single atau kamu udah kayak bener-bener fokus di pekerjaan fokus di kehidupan kamu dan diri kamu sendiri and then ketika kamu buka hati orang tepat itu hadir oke seseorang tepat oke disini calling in your soulmate jadi kalau kulihat seseorang kamu manifestasikan itu hadir oke oke berdoa disini oke kemudian keep an open mind your soulmate differ again seseorang yang jauh berbeda berbedaan ras, kultur, budaya tapi kalian akan saling apa ya melengkapi satu sama lain energi into the young ya jadi dia yang yang kamu mungkin kamu yin atau kamu yang dia yinnya kamu seperti itu oke mungkin dulu kamu mengalami kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan atau mungkin dulu kamu sering dikecewakan tapi itu akan berakhir kamu akan bertemu seseorang bener-bener dia adalah pasangan hidup kamu oke the getting to know each other again mungkin disini ada problem dimana mungkin ada problem di jarak long distance disebabkan kemudian mungkin juga problem karena ada perbedaan but but just apa ya percaya bahwa semesta itu punya rencana terbaik buat kamu perayaan itu hadir dan aku dapat disini kayak 24 look at this jadi mungkin tahun 2024 penting oke 224 oke atau mungkin seseorang usia 42 47 oke could be oke 40 oke disini it's safe for you to love yes buka hati cinta terbaik kamu hadir oke dan disini ada banyak hal yang perlu kamu release lepaskan dan kamu akan bertemu dengan orang yang bener-bener tepat buat kamu oke so attraction dan disini pun aku dapat express your love seseorang bener-bener sayang dan akan menunjukkan cintanya sama kamu make an effort towards you buat buat kayak apa ya kayak berjuang buat kamu disini attraction kayak like really-really adore you so much kayak mengagumi kamu luar biasa karena disini aku dapat like kamu mungkin energinya kayak mungkin kamu lebih muda that's why kamu kayak lebih menarik dan dia belum pernah bertemu orang mungkin seperti kamu like someone different again like mungkin dan melihat kamu sesuatu yang cute yang imut yang kecil disini karena kalau aku lihat kayak dia seseorang yang mungkin kayak lebih besar lebih tinggi mungkin kayak lebih tua daripada kamu tapi dia melihat kamu kayak benar-benar sayang seperti itu so you're going to meet this person segera kamu akan bertemu soal kamu dan just feel so much happy disini kayak happy happy dan happy no more tears kalau aku bilang tidak ada lagi armata kesedihan jadi mungkin sekarang kamu perbaiki pikiran kamu emosi kamu ego kamu mungkin lepaskan overthinking semua akan back-back saja dan ketika memang waktunya tepat seseorang yang tepat itu bakal hadir dan kamu akan dipersatukan dipertemukan bahkan bersama dan aku lihat kayak kamu akan benar-benar happy luar biasa disitu happy luar biasa dan akan ada kebahagiaan luar biasa yang mungkin kamu benar-benar kayak gak ekspektasikan kayak wow semesta ternyata baik ya jadi kamu mungkin merasa kayak kamu punya beban dalam hidup atau kamu merasa gak beruntung dalam percintaan atau kamu merasa like down and crisis dan ke depan itu akan change akan berubah very soon again 2024 penting mungkin angka 24 penting mungkin tanggal 24 penting mungkin tahun 2024 penting ya dan ya ada like kebahagiaan luar biasa itu hadir buat kalian oke very soon oke dan oke good like traveling kalian akan traveling bareng ya karena disini kayak energinya traveling memulai awal yang baru mungkin kamu akan relocating mungkin pindah lokasi pindah pekerjaan tapi kamu benar-benar akan happy jauh luar biasa happy yang kamu gak ekspektasikan oke itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it thank you so much and bye-bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati